Hai semua ketemu lagi dengan saya Francisca di video kali ini saya akan membahas mengenai konsep dari file server jadi video ini merupakan rangkaian dari video virtualisasi server ada baiknya buat teman-teman yang mungkin baru melihat video ini kalian boleh cek-recek beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelum membangun sebuah file server diantaranya adalah konfigurasi network adapter dan konfigurasi dari IP address saya sudah menuliskan linknya di description box saya jadi teman-teman boleh melakukan konfigurasi itu terlebih dahulu sebelum kita membangun sebuah file server saya akan secara khusus membahas mengenai konsep dari file server bagaimana file server itu bekerja bagaimana proses instalasinya hingga nanti pada akhirnya kita akan melakukan proses pengujian file server kita dengan cara mengaksesnya dari sisi klien jadi sebelum kita masuk dalam proses instalasi dan pembuatan file server dengan menggunakan virtualbox kita akan membahas sedikit seperti apa sih itu file server jadi file server itu merupakan server yang biasanya disediakan secara khusus untuk proses penyimpanan file secara bersama-sama artinya bisa diakses secara bersama-sama jadi file nya itu bisa macam-macam ya teman-teman ya bisa dalam bentuk installer atau dalam bentuk file jpeg drive dan lain-lainnya contoh gampangnya kalau di internet biasanya kita akan saling sharing file itu misalnya dengan menggunakan Google Drive nah itu kan kalau misalnya kita melakukan sharing file mengakses file secara bersama-sama melalui internet ya Nah tapi kalau misalnya teman-teman berada di dalam satu institusi atau berada di dalam satu ofis yang tidak terlalu besar ataupun besar sekalipun dan tidak mengharuskan harus mengakses internet untuk bisa mengakses file tersebut kalian bisa membangun sebuah file server saya akan memberikan satu contoh kasus sederhana mengapa sih kita membutuhkan file server misalnya ya kalian bekerja di sebuah air sebuah perusahaan sebagai IT Networkers misalnya nah dan di perusahaan tersebut baru saja melakukan pengadaan 50 PC di sebuah Rupertrium misalnya seperti itu nah kalian sebagai IT Networkers nya kalian diminta untuk melakukan proses instalasi salah satu aplikasi yang harus ada di 50 PC tersebut nah biasanya kalau kita melakukan proses instalasi kalau misalnya hanya satu dua PC saja kita cukup mengkopikan installernya ke dalam PC tersebut kemudian kita melakukan proses instalasi namun apakah efisien jika kita harus melakukan proses pengkopian installer tersebut melalui flex disk misalnya atau melalui hard disk kemudian kita harus kopikan satu persatu ke dalam 50 PC tentunya hal ini akan menghabiskan cukup banyak waktu nah disinilah fungsi dari fire server tersebut jadi teman-teman cukup membuat satu server file saja kemudian kalian cukup mengkopikan installernya disitu kemudian PC-PC lain yang sebagai kliennya akan bekerja sebagai klien dan mengakses file tersebut dan tinggal di install saja tanpa harus mengkopi satu persatu dari file disk atau hard disk kalian nah tentunya ini akan sangat membantu kalian dalam proses instalasi misalnya kalian diberikan sebuah deadline pekerjaan harus diselesaikan dalam sekian hari misalnya seperti itu nah teman-teman disitulah jadi proses file server itu bekerja jadi sama seperti pada konsep kalian menggunakan file sharing pada Windows ataupun pada link jadi seperti itu gambaran sederhana kenapa sih kita membutuhkan file server atau file sharing system untuk membantu pekerjaan kita sehari-hari sebagai IT networkers ada dua file server yang paling banyak digunakan di dalam dunia jaringan yang pertama dengan menggunakan NFS yang kedua dengan menggunakan Samba server jadi bedanya apa kalau misalnya teman-teman bekerja di dalam satu lingkungan platform yang sama yaitu dengan menggunakan Linux semuanya kalian boleh menggunakan NFS jadi karena memang Linux ini lebih terkenal dengan sistem security nya dia yang bagus jadi teman-teman kalau misalnya bekerja di dalam lingkungan Linux semua lebih baik menggunakan file server dengan menggunakan NFS ya tetapi kalau kita tahu bahwa kita tidak semua orang familiar dengan Linux jadi masih banyak yang dengan menggunakan Windows ataupun Mac OS jadi kalau misalnya kita masih cross platform seperti ini masih beda pada platform seperti ini ada baiknya kita menggunakan Samba server jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih proses instalasi maupun konfigurasi hingga sampai pengujian dari file server dengan menggunakan Samba server simak terus ya videonya seperti yang beli teman-teman lihat di dalam layar disini saya sudah menyediakan beberapa virtual machine tetapi yang akan kita gunakan di dalam video ini kita hanya menggunakan satu Ubuntu server dan satu Windows 7 sebagai klien nah di Ubuntu server ini ini saya masih menggunakan Ubuntu server kosongan jadi belum ada instalasi apapun tetapi sudah saya konfigurasikan IP addressnya sesuai dengan topologi yang kita buat kalian bisa cek di video saya sebelumnya ya kemudian disini saya juga menyediakan satu Windows 7 sebagai klien jadi nanti kita proses pengujiannya dengan menggunakan Windows 7 jadi teman-teman bebas ya boleh menggunakan Windows 7 atau menggunakan Windows berapapun terserah ya cuman di video kali ini saya akan membahasnya dengan menggunakan Windows 7 sebagai pengujiannya ya sebelum kita melakukan proses instalasi maupun konfigurasi dari Samba server kita kita harus pastikan dulu bahwa Ubuntu server kita atau virtual machine kita sudah mendapatkan akses internet dari host OS kita jadi untuk memastikan saya melakukan sudo api tiket update ya transistor oke ini proses update sedemur langsung teman-teman jadi pastikan juga pada saat proses update berlangsung ini koneksi kalian usahakan dalam keadaan stabil ya sehingga pada saat proses update repository tidak terjadi kesalahan sebab kalau misalnya terjadi kesalahan kadang kita mau install package pun menjadi tidak berhasil proses update sekarang sudah selesai sudah 100% maka langkah selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam proses instalasi dari file server kita sama seperti pada saat kalian melakukan instalasi package-package lainnya kalian bisa menggunakan script sudo api tiket install kemudian kita ketikan Samba karena disini kita akan menginstall Samba pada saat ditanya do you want to continue silahkan ketikan yes kita tinggal menunggu proses instalasi Samba ini berhasil memang konfigurasi Samba ini tidak terlalu sulit ya teman-teman kalian tinggal install saja package dari Samba nya kemudian kalian tinggal membuat folder mana yang akan kalian sharing apakah nanti dia merupakan publik artinya bisa diakses oleh semua orang tanpa membutuhkan username dan password atau dengan menggunakan secara private jadi memang harus setiap klien yang ingin mengakses folder tersebut atau mengakses file tersebut dia harus membutuhkan adanya username dan password sama seperti konsepnya pada saat kita membahas tentang FTP server ya jadi sama dua ada authentication login dan yang kedua adalah anonymous login yang satu secara public yang kedua adalah secara private memang di dalam konsep file sharing sendiri untuk segi security nya memang kita bisa bedakan menjadi dua itu jadi kita bisa membedakan mana sih yang file yang boleh diakses oleh banyak orang dan mana yang harus menggunakan autentikasi seperti itu setelah proses instalasi berlangsung maka selanjutnya kita akan masuk dalam proses pembuatan folder yang akan kita sharing nantinya untuk di inek sendiri cara untuk membuat folder itu dengan menggunakan script dari mkdir atau kepanjangannya adalah mkdirectorius jadi kalian tinggal tuliskan aja di mana folder akan kalian letakkan disini secara khusus saya akan membuat folder di dalam file folder home saya kemudian saya buat public dan yang kedua saya akan buat private oke setelah itu kita akan coba cek ya dengan menggunakan ls nah disini bisa terlihat folder public dan folder private nya sudah terbuat dalam ubuntu server saya nah setelah kalian membuat folder yang akan kalian sharing yang kedua adalah kita akan mengkonfigurasikan file dari Samba servernya nah disinilah yang akan menentukan mana sih folder yang akan diakses secara public manakah folder yang akan diakses secara private jadi langkah yang kedua adalah mengkonfigurasikan dari file Samba kalian boleh masuk di dalam sudo nano etc file nya ada di etc Samba kemudian Samba.conf ya oke kalian boleh pakai nano boleh pakai V editor bebas aja kalau saya pakai nano disini beberapa yang perlu di notice dari file konfigurasi ini ada dua yang pertama adalah jenis workgroup yang akan kalian gunakan kalau misalnya disini kan saya akan menggunakan windows ya jadi kita perlu menentukan workgroup apa sih yang kita gunakan caranya melihat workgroupnya bagaimana saya akan tunjukkan ini saya bukakan windows saya kalau di windows kalian bisa ngeceknya di control panel ini kelihatan ya ini di bagian control panel kemudian di bagian system and security nah disini kalian bisa masuk di bagian sistem kalau kalian Scroll ke bawah disini ada workgroup nah nama inilah yang akan kita masukkan di dalam file Samba kita nah kalau kita buka lagi di Samba nah ini disini kan workgroupnya dengan menggunakan workgroup nah pada saat kalian buka kalian Scroll aja ke bawah disini ada bagian namanya tulisannya workgroup nih yang ada kursor saya naik turut ini ya workgroup nah pastikan bahwa nama workgroupnya sudah sesuai dengan windows yang akan kita pakai gitu ya itu yang pertama sementara yang kedua adalah kita akan mengkonfigurasikan folder yang akan kita sharing di dalam Samba server kita nah proses-proses sharingnya sebenarnya sudah tertulis di dalam file konfigurasi Samba.conf ini jadi di atas ini sudah ada kita tahu bahwa seringkali yang kita sharing ini adalah dalam bentuk printer sharing ya teman-teman ya jadi disini sudah ada defaultnya bagaimana sih scriptnya untuk membuat sebuah folder yang akan kita sharing dengan menggunakan Samba nah disini seperti yang saya sudah bahas tadi bahwa kita menggunakan dua folder ya ada folder public ada folder private nah kita akan tuliskan folder folder public terlebih dahulu yang di dalam tanda kurung ini merupakan nama folder kita nah jadi misalnya tadi saya sudah menggunakan foldernya namanya public maka sesuaikan nama yang di dalam kurung ini dengan nama folder kalian jadi disini saya kasih komen kalau public no need user to authenticate jadi tidak membutuhkan ada username dan jadi tidak membutuhkan ada username dan jadi tidak membutuhkan untuk proses masuk dengan menggunakan username dan password kemudian kalian ketika browseable sama dengan yes sama seperti FTP server ya pada saat kalian ingin mengakses file sharing yang akan kalian akses adalah IPnya IP servernya jadi pada saat IP server itu kalian ketik di dalam Windows kalian nanti akan tertera kalau kita ketikan browseable nya sama dengan yes maka folder ini nanti akan muncul di dalam list dari folder-folder yang di sharing di dalam Samba servernya tetapi kalau misalnya kalian ketikan disini no maka dia nggak akan muncul nanti sharingnya ya kemudian retable retable ini bebas ya teman-teman ya karena misalnya kalian saya disini menggunakan versi public public itu artinya user bisa melakukan read and write jadi mereka boleh bebas mengakses datanya kalau saya ketikan yes disini maka file-file yang ada di dalam folder tersebut nanti boleh di edit boleh di remove di read and write gitu ya tapi kalau kalian nggak pingin cuman ingin konfigurasi aja ini foldernya cuman boleh saya share hanya boleh download nggak boleh upload nah kalian bisa ketikan disitu oke nah untuk membanding memem menunjukkan bahwa ini adalah folder public yang bisa diakses tanpa harus login maka kalian harus menuliskan yes oke sama dengan yes seperti ini ya sebenarnya untuk konfigurasi kalau misalnya untuk public seperti ini aja cukup Oh sorry saya ada yang lupa setelah sebelum ini kalian harus mengkonfigurasikan untuk padnya dimana foldernya berada pad ini foldernya tempatnya berada ya tadi saya tuliskan di folder home Francisca kemudian public oh sorry ini yang paling penting jadi jangan sampai lupa ya dimana padnya kalau nggak nanti nggak ketemu oke setelah kita melakukan konfigurasi Samba.cov maka langkah yang ketiga adalah kita memberikan permission terhadap folder kita khususnya untuk yang public ya jadi kalau misalnya kita tidak memberikan permission maka folder tersebut walaupun bisa terdeteksi atau bisa terbaca oleh sisi usernya tapi mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap usernya karena itu kita perlu memberikan permission ya permissionnya dengan cara menggunakan scriptnya sudo chamut 777 sorry min rf 777 kemudian sebutkan nama foldernya dalam hal ini saya menggunakan Francisca kemudian public seperti itu ya oke langkah yang keempat selanjutnya kalian adalah setelah melakukan konfigurasi kemudian memberikan permission dan selanjutnya kalian harus melakukan restart terhadap service sama seperti penjelasan sebelumnya setiap kali kalian melakukan perubahan konfigurasi dari sebuah package maka sebuah service kalian harus melakukan melakukan proses restart service supaya perubahan konfigurasinya bisa terbaca oleh sistem jadi proses restartnya dengan menggunakan sudo etc unit dot d slash karena kita menggunakan sambal sambal kemudian restart oke pastikan proses sambal restartnya ini berlangsung dengan baik ya artinya semuanya sampai muncul oke seperti ini oke selanjutnya kita akan melakukan proses pengujian terhadap sambal server kita apakah folder yang sudah kita share tadi sudah kita konfigurasikan di sambal.com tadi sudah terbaca di sisi klien oke kita buka di windowsnya ya nah cara untuk mengakses dari sambal server ini adalah melalui explore karena ini file sharing ya jadi kita masuk ke explore kita memberikan tanda garis miring terbalik ya slash nya terbalik ini kemudian alamat IP dari servernya oke sebelumnya saya bukakan dulu alamat IP dari servernya ifconfig ini ya jadi ini menggunakan alamat IP 100-100-100.1 jadi dia yang terhubung ke kita buka dulu saya buka dulu di windowsnya dari windows ini dia menggunakan inet 0 ya internal networknya inet 0 jadi teman-teman boleh cek disini ubuntu servernya disini untuk yang inet 0 adalah yang adapter 4 kalau adapter 4 ini berarti kan dia berada di ENP0S10 jadi ini urutannya ya adapter 1 ENP0S3 ini 8 9 10 kita coba cek disini ENP0S10 adalah IPnya 100-100-100.1 sebelum melakukan proses cek server kita kita pastikan dulu bahwa si klien ini sudah terhubung dengan server kita kita coba cek ping ya 100-100-100.1 sudah reply ya teman-teman ya artinya mereka sudah saling terhubung oke kembali lagi pengujiannya dengan masuk di explore kemudian kalian bisa masuk di bagian atas ini di bagian pet ini kemudian kalian berikan tanda slash terbalik dua kali kemudian masukkan IP dari servernya 100-100-100.1 nah ini sudah terbaca ya ada dua folder yang kita share tadi yang kita sudah bikin ada public ada private sekarang kita coba klik yang public dulu nah coba bisa teman-teman bisa lihat disini bahwa kita bisa mengakses file tersebut atau folder tersebut tanpa memerlukan authentication login kalian tinggal klik kalian bisa akses nah sekarang kita akan coba apakah kita bisa read and write disitu kita sudah bisa read sekarang kita akan coba apakah kita bisa write ya saya coba untuk masuk di Windows saya kemudian saya coba akan mengupload tadi kan kita sudah melakukan permission ya di dalam folder kita ya oke saya masuk the picture kemudian saya coba upload nah caranya sama seperti pada saat kita menggunakan FTP server kita kalau menggunakan Windows Explorer kita tinggal butuh drag and drop saja jadi tinggal drag kemudian drop di folder public ini ya setelah kita memberikan permission dia boleh melakukan upload maupun download di dalam read and write di dalam folder tersebut coba kita cek di dalam server kita apakah memang benar-benar sudah ter-upload ini saya ketikan ls ya teman-teman nah bedanya kalau misalnya di dalam Linux kalau misalnya folder tersebut ada isinya biasanya dia akan ter-block seperti ini coba teman-teman bisa lihat di bagian sebelah kanan itu antara private dan public itu ada yang private tidak ter-block sementara untuk yang public dia ter-block ya jadi artinya dia ada isinya kita akan coba masuk ke dalam folder public kita coba ls nah ini ya krisantium krisantemum nah .gpk sudah ter-upload oke seperti itu ya berarti artinya untuk yang folder public Samba server kita sudah berhasil diakses untuk yang mode yang pertama anonymous login jadi seperti itu ya teman-teman bagaimana cara melakukan instalasi maupun konfigurasi dari file server kita dengan menggunakan Samba untuk mode yang pertama yaitu anonymous login kita akan ketemu di video berikutnya penjelasan mengenai konfigurasi dari file server Samba kita dengan mode yang kedua yaitu authentication logic selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih